Anggota Pansus RU Ibu Kota Negara TBH Sanudin menjelaskan soal nasib DKI Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota Indonesia setelah Presiden menerbitkan peraturan Presiden tentang Ibu Kota Negara yang baru. Menurut dia, walaupun tidak menyandang status Ibu Kota Negara, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Diskusi-diskusi kami pada saat pembentukan Undang-Undang IKN, kan nanti akan ada pengumuman dan ada peraturan Presiden tentang kapan pindah dan kapan diumumkannya posisi Ibu Kota Negara. Kemudian juga nanti akan ada aturan yang mengatur status dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Tentu bukan DKI lagi, mungkin sudah menjadi provinsi dan tentu akan ada aturan-aturan sebagai provinsi tentu dibagi-bagi sesuai dengan Undang-Undang, itu kalau provinsi nanti akan ada menjadi kota atau wali kota. Atau mungkin kabupaten, kita tidak tahu.